Prosesi naga buka mata berlangsung di kelenteng Kuantiepio, Piontianak. Ya, Pemirsa, tidak hanya itu, puluhan ekor naga dan barongsai juga meramaikan karnaval dalam puncak perancap gome di kota Piontianak. Dan Pemirsa, informasi ini juga sekaligus mengakhir akhir siang hari di Pemirsa, tetap jaga peralatan kesehatan karena pandemi belok usai. Saya Upram, sejadran rekan saya. Dan saya Bibi Kresami, kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Prosesi naga buka mata berlangsung di kelenteng Kuantiepio, Piontianak, Kalimantan Barat. Prosesi ini bagian dari rangkaian perayaan Cap Gomeh. Ritual naga buka mata dilakukan pada tanggal 13 hingga 15 kalender Cina yang bertepatan dengan 3 hingga 5 Februari 2023. Setelah itu puluhan naga akan melakukan atraksi di panggung utama perayaan Cap Gomeh. Prosesi naga buka mata pun akan diusulkan masuk dalam kalender event nasional. Bagaimana kita menarik para wisatawan untuk lama tinggal di sini dan kembali lagi ke sini. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan event. Dalam tujuannya ini sehingga menjadi event nasional, silakan pemerintah kota Pontianak untuk mengajukan event tersebut menjadi event nasional. Salah satu naga yang berpartisipasi dalam prosesi kali ini adalah naga mandiri sport. Naga ini memiliki panjang hingga 62 meter dan dimainkan 150 orang yang merupakan naga terpanjang dari 26 naga yang mengikuti prosesi naga buka mata. Panjang naganya 62 meter. 62 meter. Ini yang terpanjang atau masih ada lagi yang lebih panjang? Iya, ini sementara tidak terpanjang. Paling terpanjang.